selamat menikmati hari ini saya mau membuat salah satu kue tradisional yaitu kue awuk-awuk yang sudah saya modifikasi dengan tambahan ubi ungu mau tahu bagaimana cara membuatnya, tonton videonya sampai selesai ya saya gunakan 100 gram ubi ungu yang sudah dikukus saya kukus selama 15 menit atau hingga ubi ungunya ini lunak jadi ditekan dengan garpu seperti ini saja itu sudah hancur selanjutnya ini akan saya haluskan menggunakan garpu agar hasil ubinya ini halus namun masih bertekstur nah ini ubi ungunya sudah halus namun masih terlihat seratnya seperti ini ini bisa kita sisihkan dulu selanjutnya siapkan 150 gram tepung ketan masukkan tepung ketan ke dalam moda bersih tambahkan 8 sdm munjung gula pasir tambahkan 150 gram kelapa parut ini saya gunakan kelapa yang setengah tua dan saya ambil bagian putihnya saja tambahkan sejumput garam setengah sendok teh pasta vanila aduk adonan hingga tercampur rata mengaduknya ini sambil digembur-gemburkan ya jangan ditekan atau diperas agar santan kelapanya ini tidak keluar jika semua bahannya sudah tercampur rata seperti ini masukkan ubi ungu kukus yang sudah dihaluskan tadi aduk kembali adonan sambil adonannya ini kita gemburkan agar tidak ada adonannya menggumpal nah ini adonannya sudah tercampur rata jadi tekstur adonannya ini buyar dan kering seperti ini sekarang saya siapkan cetakan ini saya gunakan cetakan putu ayu bulat cetakannya ini tidak saya olesi apa-apa ambil satu buah cetakan lalu isi dengan adonan lalu ratakan permukaan adonan ini adonannya tidak perlu kita padatkan isi adonan hingga penuh dan rata dengan permukaan cetakan seperti ini lakukan hal yang sama hingga selesai selamat menikmati terima kasih selamat menikmati kemudian masukkan adonan ke dalam kukusan air kukusannya ini sudah saya didihkan kukus adonan kukus adonan selama 25 menit dan lapisi tutup kukusan dengan kain seperti ini setelah 25 menit buka tutup kukusan nah ini kuenya sudah matang boleh keluarkan kue dari kukusan jika kuenya sudah hangat ini bisa kita keluarkan dari cetakan tekan-tekan cetakan kemudian balikan nah ini kuenya langsung keluar dari cetakan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati nah ini tampilan kue awuk-awuk ubi ungunya yang sudah matang tampilannya cantik banget untuk tepungnya kelihatan mengkilat butiran kelapanya juga masih kelihatan ditambah semburat-semburat ungu dari ubi ungunya cantik banget saya mau cobain bismillahirrohmanirrohim awuk-awuk ubi ungunya ini enak banget rasa manisnya pas manis alami dari ubi ungunya juga berasa ditambah rasa gurih dan keringis-keringis dari kelapanya enak banget hasilnya juga banyak satu resep ini hasilnya jadi 22 buah semoga video ini bermanfaat ya teman-teman selamat mencoba di rumah selamat mencoba di rumah